Halo teman-teman, Assalamualaikum Di video kali ini saya membuat lapis pepe rainbow atau lapis pelangi Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga sangat enak Simak terus ya videonya sampai habis Pertama-tama kita siapkan 1600 ml santan dari 1 butir kelapa ukuran besar Kita masak bersama 3 lembar daun pandan Kita aduk-aduk sampai santan mendidih Setelah mendidih, kita matikan apinya Lalu kita tunggu sampai benar-benar dingin Untuk mengaduk adonan, disini saya menggunakan food chopper dari Mitochiba Saya selalu menggunakan food chopper ini untuk menghaluskan adonan Supaya adonan itu lebih cepat halus Selain itu bisa juga untuk mencincang daging, bumbu, dan buah Dan hasilnya benar-benar sangat halus Nah, untuk bahannya siapkan 500 gr tepung tapioca 250 gr tepung beras Kemudian 500 gr gula pasir 1 sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Lalu kita masukkan santannya yang sudah dingin Kita masukkan secara bertahap ya Kemudian kita tutup food chopper Lalu kita haluskan Selain menggunakan food chopper Teman-teman bisa mengaduk manual menggunakan tangan atau sendok sayur Tidak perlu butuh waktu yang lama untuk menghaluskan adonan ini Jadi kira-kira 1 menit saja adonan ini sudah halus dan sudah rata Nah, ini adonannya ya teman-teman sudah halus Tidak ada tepung yang bergerindil sama sekali Nah, hasilnya seperti ini Kemudian kita masukkan sisa santannya Lalu kita aduk rata Bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama Untuk satu bagiannya kita tambahkan dengan 1 sendok teh pemutih kue Lalu kita ambil secukupnya adonan Lalu kita aduk rata sampai pemutih kuenya itu benar-benar larut ya Untuk pemutih kue teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue Biasanya merk kupu-kupu ya Kalau tidak ada merk kupu-kupu bilang saja pemutih kue Pasti orangnya sudah tahu Lalu kita campurkan ke adonan Kita aduk rata Untuk satu bagian yang tadi kita bagi lagi menjadi 6 wadah ya Ini untuk satu warna atau satu adonan kita timbang 225 mili Kalau teman-teman tidak punya timbangan bisa pakai wadah yang sama Jadi kita masukkan ke dalam wadah-wadah itu sampai menjadi 6 wadah Untuk warnanya disini saya memakai warna ungu, biru, hijau, kuning, orange, dan merah Untuk merk warnanya saya memakai merk kupu-kupu dan merk hakiki ya Jadi kalau untuk merk warna sesuai selera saja teman-teman Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan dan sudah mendidih Kemudian kita masukkan loyang ukuran 20 x 20 cm Dan tingginya itu 7 cm Oles dengan minyak goreng secara merata Kemudian kita tuang warna ungu Kita tuang sebanyak 112 mili ya Atau 1,5 sendok sayur Kukus selama 5 menit menggunakan api sedang Setelah 5 menit adonan ungu sudah set Kita tunggu dulu uap panasnya ini berkurang ya Kemudian kita masukkan lapisan kedua yaitu adonan putih Takarannya sama ya, 112 sampai 113 mili Kemudian kukus lagi selama 5 menit Setelah 5 menit kita masukkan lagi lapisan ungu Jadi untuk satu warna menjadi dua lapis ya Kemudian kita kukus lagi 5 menit menggunakan api sedang Setelah itu kita masukkan warna selanjutnya Jadi untuk warnanya itu diurut ya teman-teman Dari warna ungu, biru, hijau, kuning, orange, dan merah Dan setiap lapisan warna kita lapisi dengan warna putih Setelah kita kukus lapis demi lapis Akhirnya untuk lapisan terakhir ini selesai juga Untuk lapisan terakhir kita kukus selama 20 menit Menggunakan api sedang Setelah 20 menit Lapis rainbow atau lapis pepe pelangi ini sudah matang dan siap diangkat Nah ini dia hasilnya teman-teman Kita tunggu dingin dulu ya sebelum kita keluarkan dari loyangnya Supaya hasilnya lebih padat dulu dan tidak lembek Jadi kita tunggu dingin dulu ya Setelah dingin kita keluarkan dari loyangnya Memang samping-sampingnya ini agak lengket Jadi kita agak kita geser-geser menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman Kemudian ini saya potong Untuk pisaunya jangan lupa dialasi dengan plastik Kemudian untuk satu loyang ini kita potong menjadi tiga bagian dulu Setelah kita potong menjadi tiga Kita potong lagi menjadi dua belas potong Atau sesuai selera ya Dan untuk hasilnya seperti ini loh teman-teman Cantik banget ya Dan untuk rasa jangan ditanya lagi Pastinya sangat legit dan enak banget Jadi untuk satu resep ini menghasilkan 36 potong ya Setelah sekian lama kita menunggu dan kita melapisi lapis demi lapis Akhirnya terbayarkan juga dengan hasilnya yang sangat cantik Menggugah selera Selain itu rasanya juga sangat enak Sangat legit dan kenyal banget Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat merayakan tahun baru Semoga di tahun 2020 ini kita semakin sukses Semakin jaya Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Amin Terima kasih ya teman-teman Selamat mencoba Dan jangan lupa yang belum subscribe Subscribe dulu Dan klik tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan resep-resep lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax